Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi pada video kali ini kita akan bahas gimana sih cara buat video animasi menggunakan website Canva atau aplikasi Canva. Pada tutorial kali ini kita juga bahas gimana cara buat karakter animasinya tanpa menggunakan elemen yang ada di Canva. Yang kedua kita juga bahas gimana cara buat latar belakang animasinya Yang ketiga kita akan ubah teks ke suara untuk audionya. Dan yang terakhir ada final touch untuk membuat videonya lebih terlihat hidup Oke kita masuk yang pertama kita buat karakternya terlebih dahulu Untuk membuat karakternya kita menggunakan website Leonardo.ai Sebenarnya pada video sebelumnya aku sudah bahas gimana cara membuat karakter menggunakan Leonardo.ai Teman-teman bisa tonton di pojok kanan atas ya. Setelah kita masuk ke website-nya, pilih bagian Image Creation. Setelah itu perhatikan disini ada kotak teks yang bisa kita ketik. Disini teman-teman bisa ketik prompt-nya atau panduan untuk membuat gambarnya Untuk menghasilkan gambar yang baik kita membutuhkan prompt yang baik Kita bisa menggunakan bantuan chat GPT untuk membuat prompt-nya Yang penting kita isi poin-poin berikut Setelah itu GPT akan memberikan prompt-nya dan kita paste di kotak sebelumnya Jika teman-teman rasa gambarnya masih kurang sesuai kita bisa generate ulang dan edit prompt-nya terlebih dahulu untuk menghasilkan gambar yang sesuai dengan apa yang kita inginkan Setelah karakternya sudah oke selanjutnya kita download karakter-karakter yang sesuai untuk kita pakai nanti di video animasinya Selanjutnya kita buat desain baru di kanva khusus video dan kita pergi ke bagian unggahan disini kita unggah foto-foto yang telah kita buat tadi tunggu hingga prosesnya selesai Pilih salah satu gambar kemudian perhatikan di bagian atas ada penghapus latar belakang Klik bagian itu dan tunggu hingga latar belakangnya kehapus disini latar belakangnya sudah kehapus selanjutnya kita lakukan crop atau pemotongan dan perhatikan di atas ini masih ada gambar yang ngikut kita bisa hapus menggunakan fitur edit disini dan kita hapus secara manual bagian yang mengganggu tadi Oke, halaman ini akan kita duplikat untuk scene yang berbicara dan yang tidak berbicara Untuk scene yang berbicara kita akan buat mulut karakternya bergerak kita akan hapus dulu mulut yang ada menggunakan fitur pen atau gambar kita sesuaikan warna pennya dengan warna kulitnya setelah itu kita hapus mulutnya seperti yang dapat kita lihat disini ada dua warna yang satu ada coklat dan satu lagi coklat gelap karena ada bayangan kita akan sesuaikan warnanya sesuai warna yang ada Oke, sekarang kita buat karakternya berbicara kita menggunakan green screen disini aku sudah siapkan video berbicara di green screen setelah itu kita hapus latar belakangnya dan kita sesuaikan ke wajah dari karakter kita karena yang kita butuhkan cuma mulut saja kita akan crop bagian mulut dan kita sesuaikan ke karakter kita selanjutnya kita blok seluruh halaman dan klik kelompokkan supaya karakternya menjadi satu kesatuan dengan video wajah bergerak tadi untuk setiap gambar buat dua scene satu untuk berbicara dan satu lagi untuk yang tidak berbicara Oke, setelah karakternya sudah bisa berbicara selanjutnya kita buat backgroundnya kita akan menggunakan kanva untuk generate gambarnya perhatikan teman-teman di bagian bawah ada media ajaib klik bagian itu dan kita akan diberikan kotak teks seperti ini untuk memasukkan promnya kita buat secara detail untuk menghasilkan gambar yang baik kita bisa menggunakan cat GPT untuk membuat promnya dan disini ada gaya yang bisa kita pilih seperti enim, bagai mimpi, sinematik, foto, dan cat air pilih salah satu dan kita juga bisa pilih rasio aspeknya disini kita tunggu prosesnya hingga selesai setelah itu kita masukkan gambarnya ke desain kita atau ke video kita setelah itu atur setiap gambar menjadi latar belakangnya dengan cara klik kanan dan terapkan latar belakang seperti itu setelah itu kita generate lagi untuk latar belakang yang lain dan kita sesuaikan untuk menjadi latar belakangnya selain cara tersebut kita juga bisa menggunakan cara manual disini kita atur dulu warna latar belakangnya setelah itu karena temanya adalah laut maka aku akan cari underwater untuk menampilkan elemen-elemen yang sesuai setelah itu akan muncul beberapa gambar yang mungkin bisa kita gunakan sebagai latar belakang kita bisa langsung pakai seperti ini namun kita juga bisa desain sendiri untuk latar belakangnya dengan cara memasukkan elemen-elemen yang sesuai dengan tema disini ada gelembung, ada rumput laut, kemudian ada terumbu karang kita sesuaikan saja jika teman-teman klik titik 3 ini akan muncul pilihan tampilkan yang serupa ketika kita klik itu kan aku akan menampilkan elemen-elemen yang mirip dengan elemen yang kita pilih tadi jadi kita lebih leluasa untuk ngedesainnya teman-teman bebas mau nambahin elemen yang mana disini aku akan tambahkan cahaya untuk membuat dia lebih natural kita tinggal ketik saja keyword-keywordnya di bagian pencarian dan akan muncul banyak sekali grafis yang bisa kita pakai sekarang kita masuk ke bagian ketiga kita akan ubah teks ke audio jadi ini adalah teks yang akan kita ubah menjadi suara kita akan menggunakan website 11labs untuk membuat suaranya oke, karena disini ada narator dan juga pemerannya jadi akan ada dua suara untuk mengubah teks ke suara kita pilih bagian text to speech kemudian dapat kita lihat disini ada menu voices disini kita bisa cek library-nya untuk menentukan jenis suaranya aku akan masuk ke bagian narrative and story dan memilih suara Jessica setelah itu kita balik ke text to speech dan memilih suara Jessica yang tadi telah kita pilih dan setelah itu kita klik generate speech kita tunggu sebentar hingga suaranya selesai dan setelah itu kita bisa download audionya kemudian untuk suara pemeran utamanya aku akan pilih jenis suara gigi disini dan klik generate speech dan aku download audionya setelah audionya sudah ke-download selanjutnya kita masuk ke kanva dan kita unggah file audio tersebut setelah itu kita sesuaikan audionya dan juga videonya oke guys sekarang kita masuk ke final touch disini kita akan buat videonya lebih hidup dan kita tambahkan sound effect dan musiknya untuk membuat videonya lebih menarik oke selanjutnya kita tambahkan sound effect kita bisa masuk ke bagian elemen dan ketikan sound effect yang ingin dicari disini aku masukkan kata wave atau ombak dan pilih salah satu dari audio yang tersedia setelah itu kita atur volumenya untuk menyesuaikan dengan audionya di bagian intro kita bisa tambahkan karakternya lagi untuk membuatnya lebih menarik dan kita juga bisa tambahkan elemen burung dan juga audio burung supaya dia kelihatan lebih real disini kita akan buat animasi pada elemen burung ini klik bagian animasikan dan buat animasi kemudian arahkan jalurnya setelah itu pilih gaya gerakannya menjadi konstan disini kita tambahkan suara burungnya untuk setiap halaman kita buat transisinya supaya lebih menarik disini ada banyak sekali diberikan rekomendasi transisi yang bisa kita pakai kita pilih saja dan atur durasinya untuk transisi jenis ini kita bisa ganti warnanya dengan cara mengklik warna yang ingin diganti dan sesuaikan dengan warna yang ingin kita ubah selanjutnya kita bisa tambahkan elemen lain disini misal ke piting dan kita buat animasikan seperti sebelumnya oke selain itu kita bisa animasikan menggunakan animasi yang sudah disediakan disini ada berbagai macam aku akan pilih yang bagian goyang dan atur intensitasnya menjadi 0 supaya gerakannya tidak terlalu berlebihan lakukan hal yang sama untuk scene yang lain dan sesuaikan animasinya baik teman-teman itu dia tutorial cara membuat video animasi dan berikut adalah hasilnya on a beautiful secluded island there lives a curious young girl named Agnes she loves the ocean and dreams of exploring the magical world beneath the waves hi I'm Agnes I live on this beautiful island and I've always been curious about the amazing creatures in the ocean today I'm going to explore and learn more about them come join me on this exciting adventure wow look at that a sea turtle did you know they can live for more than 50 years amazing right look over there it's a dolphin dolphins are so smart and they love swimming in groups called pods isn't that cool whoa a starfish did you know they can regrow their arms if one breaks off that's like having superpowers a sea horse they're so unique and guess what it's the dads that carry the babies how awesome is that whoa an octopus look how it changes colors they're super smart and can hide anywhere by blending in with their surroundings wow a jellyfish it's so beautiful but we need to be careful some jellyfish can sting so let's admire it from a distance and can't see if you can 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 see if